Intro Jadi saya janji dengan mahasiswa Nanti kita ketemu di UIN Suska Panam Kilometer 15 jam 7.30 Yalah Perkiraan saya Saya akan sampai ke UIN itu 5 menit lagi Lalu dia nelpon saya Ustadz udah dimana? Saya udah di UIN Saya bilang Tapi Tapi saya masih mau menuju pintu gerbangnya Rupanya dia udah disana Saya udah disini Ustadz Ustadz kok gak ada? Katanya Saya hanya lupa mengatakan Saya menuju UIN Jadi sebenarnya kalau mau dibuat panjang Bang Rio Kepri menuju syariah Jadi memang Ini menuju syariah Berproses menuju syariah Awalnya riba total Ini syariah total Ini hitam total Ini putih total Kita menuju kesana Dan jalan menuju kesana itu banyak sekali yang membunuh Salah satu yang membunuhnya Inilah Tidak syariahnya bank syariah Dia sedang membunuh bank syariah Tanpa memberikan solusi Saya sudah banyak ketemu orang yang ingin membunuh bank syariah Salah satu Tidak syariahnya bank syariah Dua Dia umpamakan gini Ini babi Bank konvensional ini babi Lalu kakinya satu dipatah ditabrak Lalu dimasukkan kaki kambing Ada dokter hewan yang canggih Dijahitkannya kaki kambing Hidup babi tadi Terus ditanya Halal tak kaki kambing yang nempel ke babi tadi Haram Begitu tidak bank syariah Yang nempel ke bank riha Kepteri konvensional Itu kan gila aja Itu cerdas luar biasa Tapi kecerdasan dari setan Itu ada dalam Quran Wa awhayna ila awliya'ihim Wa awhayna Kami kata setan Mengirimkan pesan-pesan Signal-signal Kepada awliya Penolong-penolong Makanya iman-imah menjadi Membagi dua Ada awliya'ur-rahman Ada awliya'us-saitan Itu wali Itu wali apa? Wali setan Otaknya cerdas Karena dapat inspirasi dari setan Cara membunuh kedua Ketiga Terus saya tengok Langsung dengar langsung Apa kata dia? Bank syariah itu sama Jasa bang kompensional Bedanya apa? Pegawainya pakai jilbab Masuknya pakai salam alaikum Ungkapan anda Itu sudah ada Dalam Al-Baqarah 275 Nanti kalau bapak ibu Ketemu sama orang Mengatakan Bank syariah sama Bank kompensional Sama saja Podo Samimawan Same-same No different Itu ungkapan dia Ada dalam Al-Baqarah 275 Apa dia? Innamal bayi'umis lurribah Jual beli itu Sama saja Dengan ribah Beli aqua berapa? 4.500 Jual berapa? 5.000 Berapa untungnya? 5.000 Saya pinjam duit kamu 4.500 Nanti saya bayar 5.000 Berapa bunganya? Sama kan? Ajalah orang kafir itu Sama saja kata dia Maka dibantah Allah Innamal bayi'umis lurribah Kalian katakan jual beli sama dengan ribah Dibantah Allah Wa ahallallahu'l bayi'ah Wa haramal ribah Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya adalah Ketika uang dengan uang Maka dia terus Naik ke atas Tanpa ada akhlak adab di sana Orang kaya Punya uang 1 miliar Letakannya di bank konvensional Dia hanya nonton TV di rumah Karena tiap bulan akan terus ada duit Tapi ketika dia pakai moda rabah Duit dia ada 1 miliar Panggilnya 10 anak muda Anak muda Kamu punya bakat apa? Ternak leleh pak Ini 100 juta Kamu ternak leleh Kamu bakat apa? Saya ternak puyuh pak 100 juta Ternak puyuh Kamu bakat apa? Ayam mutan pak 100 juta Ayam mutan Kamu bakat apa? Bakat saya untuk buka travel umrah pak Ini 500 juta Travel umrah Di mana bedanya Mana bedanya Antara orang kaya Yang meletak uangnya 100 juta Tanpa ada usaha tiap bulan Dengan orang yang menginvest Yang meletakkan uangnya Ke anak muda Untuk ternak leleh Maka setiap malam Dia akan bangun Solat tahajud Ya Allah Janganlah sampai leleh Anak itu hanyut Karena apa? Karena kalau lelehnya hanyut Duit dia tak Baik Sedangkan yang ini Dan mereka saling doa Mendoakan Dan ketika datang Pakar leleh dari Jakarta Dia akan undang Kamu pakar leleh Sini Tolong buat Dibuatnya apa? Pelatihan leleh Tapi yang tadi Dia tak peduli Asiklah dia di depan TV Menonton Kenapa? Dia tidak berpikir produktif Pokoknya tak ada rugi Dia akan turun terus Disitulah Data akhlak Ekonomi Islam Ada nilai moralnya di dalam Bahwa dia belum sempurna Menuju Ekonomi syariah Kenapa Lambatnya Minta ampun? Sedangkan Untuk mengatakan Ahok itu Kapir aja Payahnya Minta ampun Jelas-jelas Tak bersunat Tak mandi wajib Di ejeknya Quran kita Di ejeknya Ulama kita Mengatakan Kapir Semalam saya dapat SFS Berkelahi dengan Adik kandungnya Ustadz Tolonglah saya hati saya Hati saya panas Berkelahi sama adik kandung Kenapa? Saya katakan Ahok itu kapir Kata adik saya Saya isis Kan gila Kenapa lambat luar biasa? Memang Begitulah Umat ini Susahnya Minta ampun Bayangkan 3% Sampai 5% Berarti 95% Itu konvensional Padahal jamaah haji terbesar Kita Idul fitri yang paling banyak Idul al-has Sapi paling banyak Dipotong di mana? Tempat kita Artinya apa? Betul ketemu Islam politik Habisi Islam ekonomi Awasi Islam ritual Silakan Ini lah yang memberikan Motivasi Sampai kapan Kita berhenti Menjelaskan ini Sampai malaikat Mau datang Kalau kita mati Allah tak akan Tanya Berapa Hai Abdul Somad Hai Ustaz Noki Hai Pak Ali Kasim Hai Bapak Kemena Hai Pak Ketua Dewan Masjid Berapa Waktu kau mati Berapa yang berhasil Orang Kepi Allah tak tanya itu Yang Allah tanya adalah Apa yang punah kau buat Malam ini Mati kita malam ini Alhamdulillah Kita sudah berbuat Belumnya tidak kumpul Nah Ini tentang masalah Kemudian Kalau kita tidak mengerti Kita akan memusihi Orang akan memusihi Apa yang dia tak tahu Saya Jahil Tak faham Akan memusihi Apa yang saya tak tahu Kamu Punya mobil baru Pinjam duit di mana Di Bang Sariah Loh Mereka pinjamkan duit juga Iya Padahal sebenarnya Akatnya tak begitu Dia pergi ke Bang Sariah Bang Sariah Saya pinjam duit Kata Bang Sariah Pak Kami tidak melayani Peminjaman uang Karena prinsipnya Uang dengan uang Riba Bapak untuk apa uang ini Untuk ini Oh kalau begitu Permodalan itu namanya Itu permodalan Kami meminjamkan modal Untuk Bapak Maka diberilah Bang Sariah Membeli barang Itu Macam-macam bentuknya Kalau di Arab Itu tadi yang dikatakan Ustaz Noki Mereka punya rumah Untuk membeli barang Untuk apa Barang itu yang dia jual Dengan cara cicil Makanya tadi ada Dua slide yang saya lewati Uang dengan uang Riba Uang dengan barang Tidak riba Saya Mau punya mobil Duit tak cukup Ustaz Noki Dia aler Mobil Toyota Yang tak setuju Dengan Toyota Sarsabar aja dulu Anggap lah Toyota Iya kan Lalu kemudian Ustaz Al-Mukarram Al-Moderator Adalah Bank Sariah Kalau dalam konvensional Saya pinjam uang ke bank Uang itu Saya belikan ke mobil Cash Mobilnya saya beli cash Mobil itu cash Tapi saya mesti membayar Tiap bulan Kepada Bank Uangnya Uang transaksi saya Saat itu uang Dengan Uang Saya pinjam uang Bayar uang Sedangkan pada Bank Sariah Tak begitu Praktek pertama Kalau di Arab Mobil itu Dibeli oleh bank Yang mau beli apa Mobil ini Dibelinya mobil itu Setelah mobil itu Berpindah ke bank Lalu transaksi saya Dengan bank Adalah Uang dengan Barang Uang dengan barang Tidak riba Itu Dua slide tadi Bisa di copy Uang Zaman Nabi Sahabat itu Membeli budak Membeli budak Bukan budak kecil Budak Dia beli Tidak cash Diganti dengan gandum Mesti dipahami Dengan baik Bahwa Jadi seluk beluk Tidak mau ribet Dia tidak mau ribet Dia tanda tangan Pak tanda tangannya Iya Akat ya Iya Ini ya Iya Begitu dia keluar Gimana Sama juga Ada juga bunganya Dia tak paham Akat itu Kenapa dia tidak paham Karena sulit Jelimet Ribet Susah Payah Kenapa susah Payah Ribet Jelimet Karena pendidikan Agama Memang sudah Lama Dihapuskan Dari kepalanya Andai dulu Dia teman pesantren Dia belajar Fikih Kau Wakil Fikih Usul Fikih Bahasa Arab Insya Allah Dia nangkap Tapi pelajaran itu Sudah lama hilang Dipres Menjadi satu PAI Pelajaran agama Islam Disingkat dengan PAI Lah PAI Nyatakan Tak ada lagi Tersusah di kepala Sehingga dia Payah Mohon Jirna Agak SA Telah